Persebaya Surabaya terus memanaskan mesin menghadapi Liga 1 musim 2024-2025. Setelah menggelar latihan selama 2 minggu, tim Bajal Ijo ini menggelar Laga Uji Coba melawan klub internal Raka FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Senin Sore. Dalam Laga Uji Coba ini, pelatih Paul Munster menurunkan seluruh pemain, baik lokal, 3 pemain asing dan 5 pemain lokal yang menjalani seleksi. Sementara Raka FC diperkuat sejumlah pemain dari Liga 1 dan 2, seperti ada Maulana, Vandi Eko Utomo, Ashrak Guvron, dan Irvan Febrianto. Dalam latihan tanding tersebut, Persebaya Surabaya menang 6-0 lewat gol yang dicetak Flavio Silva, Bruno Moreira, Liswan Lauhin, Alvan Swaib, dan Rizki Nur, serta Paul Linus. Menurut Paul Munster, latihan bersama ini untuk mengukur kerjasama dan fisik pemain setelah 2 minggu berlatih. Dari latihan bersama ini juga akan dijadikan bahan evaluasi pelatih untuk program latihan selanjutnya. Sadiqit, improvement. It's not, it hasn't went from here to here so high. It's Sadiqit, so still some details to work on. Obviously the condition is the main priority. Slowly, week by week, players are coming in, new players, so they need to understand the tactical, because we've been playing different systems. But slowly and slowly, but because we saw, we have to do a training also. So, so we still put the physical, but we must be careful because now the injury, the muscles starting to get tight. So, we must preventation from injuries. So, we have a specific program for the players. But this was good, all players got minutes, test players, and the academy. Pelatih asal Irlandia Utara ini juga memuji penampilan sejumlah pemain muda yang dimilai menyangki potensi. Latihan bersama dengan klub internal ini juga dilakukan sebagai persiapan sebelum anniversary games akhir pekan nanti melawan Persibobo Jonegoro. Nanda Adrianta, JTV